Sejarah, prestasi, stadion, dan pemain legenda Mungkin kamu sudah tidak asing dengan klub sepak bola Indonesia bernama Persebaya Surabaya Hal yang muncul di pikiranmu mungkin warna hijau, bonek, dan sebagainya Tetapi apakah kamu sudah tahu profil Persebaya Surabaya? Mulai dari sejarah berdirinya tim kebanggaan warga Surabaya ini Prestasi yang diraih, stadion kebanggaan, hingga para pemain legenda yang pernah berseragam Persebaya Profil Persebaya yang pertama tentu saja membahas sejarah pembentukan klub Tim sepak bola berjuluk Bajul Ijo ini berdiri pada tanggal 18 Juni 1927 Dua orang yang paling berjasa dalam pendirian Persebaya adalah Paijo dan M. Pamuji Mereka bermaksud menyediakan wadah bagi masyarakat Surabaya yang ingin bermain bola kala itu Nama Persebaya sebelumnya adalah Surabaysace Indonesia Sevoet Balbon, SIVB Sebelumnya, pada 1910, terdapat klub sepak bola lain di Surabaya, yaitu Surabaya Cevoet Balbon, SVB Namun, klub tersebut didirikan oleh komunitas Belanda di Surabaya Setelah 3 tahun berdiri, Persebaya kemudian ikut dalam sebuah kesepakatan besar Saat itu, Persebaya merupakan salah satu klub yang menjadi pelopor pendirian Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Pada tanggal 19 April 1930 Kemudian SIVB sempat berganti nama menjadi Persibaja, Persatuan Sepak Bola Indonesia Surabaya, pada 1943 Lalu baru 17 tahun berikutnya, nama Persibaja berganti lagi menjadi Persebaya, Persatuan Sepak Bola Surabaya Sejak Persebaya berdiri dan mengikuti perserikatan, mereka sudah menjuarai kompetisi tersebut sebanyak enam kali Lalu, ketika kompetisinya berganti menjadi Liga Indonesia, Persebaya juga mendapat gelar juara beberapa kali Tepatnya pada musim 1996 dan 2004 Untuk diketahui, Persebaya sempat dihadapkan masalah besar pada awal 2000 Setelah mendapat gelar juara pada tahun 2004, Persebaya sempat mundur di pertengahan Liga musim 2005 Akibatnya, Persebaya harus diberikan hukuman dan degradasi ke Divisi 1 Baru pada 2008, Persebaya kembali ke Liga Indonesia sebagai kasta tertinggi sepak bola di Indonesia Namun tidak lama setelah itu, Persebaya kembali dihadapkan dengan masalah baru Pada musim 2009-2010, Persebaya dihadapkan dengan masalah dualisme yang melanda sepak bola nasional Tim Persebaya, 1927, bermain di Liga Primer Indonesia dan didukung oleh seluruh bonek, tetapi tidak diakui oleh PSSI Namun, Persebaya, 1927, justru berhasil menjuarai kompetisi tersebut pada tahun 2011 Sedangkan tim satunya, yaitu Persebaya diubah menjadi Bayangkara FC Lalu, pada 2017, PSSI lewat Kongres di Bandung akhirnya mengakui status Persebaya, 1927 Meski begitu, mereka tetap harus berkompetisi di Liga 2 PSSI juga membolehkan mereka menggunakan nama Persebaya Mereka juga berhasil promosi ke Liga 1 pada tahun 2018, dan bisa bertahan sampai saat ini Profil Persebaya selanjutnya adalah terkait pemain legenda yang pernah berseragam Persebaya Surabaya Ada beberapa pemain yang disebut-sebut sebagai legenda karena memberikan kontribusi besar bagi Persebaya Antara lain, Aji Santoso, Jackson F. Tiago, Bejo Sugiantoro, Carlos De Melo, Anang Maruf, Igusti Putuyasa, Riono Asnan, Usten Nawami, Hartono, Budi Johanis, Syamsul Arifin, Eri Erianto Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya melengkapi profil Persebaya Persebaya memiliki stadion kebanggaan yang menjadi markas untuk setiap kali bertanding, yaitu Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Stadion ini baru diresmikan pada tanggal 6 Agustus, 2010, dengan kapasitas sebanyak 46.806 penonton Nama stadion ini dipilih untuk menghormati Bung Tomo, pahlawan nasional asal Surabaya yang berjasa bagi kemerdekaan Republik Indonesia Untuk diketahui, saat ini Persebaya Surabaya dilatih oleh Aji Santoso dengan asisten pelatih Bejo Sugiantoro Sedangkan Presiden Persebaya sendiri adalah Azrul Ananda dengan nama resmi perusahaan adalah PT Persebaya Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.